Hai senang sekali saya bisa hadir di istana berbate Bapak Presiden Pak Jokowi Ibu Iriana almarhum amin bersama Ibu ya ini kebanggaan buat saya ini saya pakai batik dari rancangan spesial wis batik yang anda pakai rancangan siapa ini rancangan anggaran belanja yang sudah disetujui istri jadi resmi ya resmi rancangannya ya luar biasa dan ini ada Pak Luhut hadir juga beliau Oh Pak Luhut selamat malam kenapa tiba-tiba di acara ini berarti itu urat kaitannya dengan beliau kenapa karena beliau kan batak ya kita pakai batik beliau batak Pak Yasona hadir juga Pak Yasona kenapa ada Pak Luhut Pak Yasona kan batak batak karu bukan Pak Luhut ini batak toba Pak Yasona batak toba nias ya tapi batak karu 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 ini batak itu dua-duanya batak jadi batak karu ya karu 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 ini batak ya dan semua batik hampir muncul sini Pak Pratik Nel luar biasa batik sidodadi masa motifnya sih bukan itu batik modern itu sidodadi maksudnya kalau enggak sidodadi nggak bisa dipakai sudah situ dan tadi ini adalah acara yang sangat luar biasa bagaimana kita benar-benar bangga dengan yang namanya batik batik ini adalah warisan budaya warisan budaya dan setelah tahun 2009 ya UNESCO sudah mengakui batik sebagai warisan budaya dunia luar biasa tepuk tangan tepuk tangan buat batik kita ini wajah kita inilah pride kita dan bukan hanya UNESCO yang mengakui batik mana lagi Uniqlo Oh ya Uniqlo itu 2016 juga memakai batik sebagai motif karena biasanya Uniqlo kan polos ya sejak 2016 mengenai pakai motif batik berarti batik saya paham betul bahwa motif-motif batik seperti apa kalau Bapak Ibu perhatikan pecahan uang Pak Presiden pecahan uang yang terbitan terbaru dari Bank Indonesia pecahan 1000 sampai 100 ribu itu semua ada motif batik kamu memang paham mengenai motif batik paham banget saya motif yang awan bergulung-gulung Megamendung wis paham motif Megamendung Oke Cirebon kalau dari sini paling ya sebelum puncak dia macet-macet itu garis miring-miring itu motif lereng bulet-bulet rapi motif kawung paham kalau nggak beraturan kemudian percak-percak ah ini motifnya masih dalam penyelidikan kita harapkan dalam 2-3 hari akan terkuat motif sesungguhnya bukan begitu Pak Kapolri itu motifnya ya ya motifnya luar biasa ya tapi apa keistimewaan dari batik itu apa kan kain begini apa Pak Mahfud dari Madura Madura ada batik gentongan di Madura itu yang cara membuatnya butuh persiapan yang luar biasa apa itu biasanya membatik harus puasa dulu Pak Oh untuk auranya kain bisa keluar warnanya bisa keluar maksimal auranya keluar itu yang membatik harus puasa dulu bahkan ritual itu dilakukan oleh ibu saya walaupun ibu saya bukan membatik kenapa ibu saya itu kalau pernah pernah punya lo beli batik tulis itu pakai puasa kenapa karena batik tulis itu kan mahal Pak begitu ibu saya beli puasa langsung seminggu bahkan puasanya ngajak satu keluarga Pak puasa semua uangnya habis buat beli batik itu sakral ya sakral Pak istimewanya lagi kan bahannya lilin apa gini apa istimewanya memang batik itu dibuat dari malam ya tapi hebatnya batik itu bisa dipakai siang sore pagi cocok padahal dibuat dari malam itulah hebatnya terbuat dari malam dipakai pagi siang cocok ini seperti juga yang namanya Pak Luhut ya cocok di segala medan karena beliau orang Sumatera Utara dan ada rat kaitannya nggak antara batik dan Pak Luhut sangat dong semua batik yang ada di sini makanya tadi saya mencari beliau kenapa karena semua batik ini awalnya kan kain-kain bisa dikenakan kalau dibawa ke Panjaitan baru bisa di temuk tangan buat Pak Luhut terima kasih Pak karena berkat-berkat Panjaitan baju kita jadi semua Pak ya itulah hebatnya ya bener Pak uang semua tadi kembali ke uang Pak Perry nah ini ada saksinya nih kalau saya bagi uang dengan istri ngikuti aturan Bank Indonesia kenapa jadi uang dengan pecahan gambar pahlawan laki-laki untuk suami Pak gambar pahlawan perempuan untuk istri Alhamdulillah istri saya pegang uang pecahan itu 5.000 paling besar tapi Alhamdulillah motifnya saya perhatikan oke kalau yang di seribu itu ada motif batik pintu Aceh sebentar motif uang motif batik dalam uang pecahan oke bisa dicek Bapak Ibu semuanya seribu silahkan yang beri seribu yang baru itu ada motif batik pintu Aceh ya pintu 2.000 2.000 itu saya malah nggak apa 20.000 20.000 dia ada batik daya kalau yang 100.000 dari Solo Pak apa Sekar Jagat Oke tapi sebenarnya Bank Indonesia mengeluarkan motif batik di pecahan uang itu bukan baru sekarang sudah 2013 kapan 2013 juta yang mana di pecahan seribu tahun 2013 juta nggak ada mas itu baru dimulai tahun yang gambarnya pati murah pati murah apa nggak ada batiknya pegang apa parang nah motifnya parang itu bukan motif parang ya pegang parang tapi memang salah satu motif batik itu parang parang ya pegang pegang parang ya terus kenapa di kantong Oh ya maaf ya termasuk uang langka ya jadi memang luar biasa kebanggaan ya karena cita-cita saya dulu terus terang kalau tadi diperkenalkan sebagai peragawan memang cita-cita dari dulu sebenarnya pengen jadi model Pak Oh peragawan Oke kata bapak saya ketinggian ya model tuh harus tinggi nggak maksudnya ketinggian cita-cita saya kamu nggak cocok akhirnya Alhamdulillah saya begitu lulus SMA langsung jadi model model Gapuro yang tinggi dong ya tapi nanti setelah ini kita akan kita akan menyaksikan nanti ada peragaan dari model-model yang luar biasa yang lain daripada yang lain tidak seperti model yang hanya di istana berbati inilah beliau-beliau tampil benar sekali dengan pakaian yang luar biasa nanti kita juga akan apa memberikan arahan-arahannya kepada beliau mengenai cara jalan cara berjalan cara lari dan cara baik tapi yang jelas mungkin karena ini waktu Bapak ya waktunya memang sangat terbatas sebenarnya materi kita masih banyak tapi saya kira akan nanti kita gunakan di next acara Pak bercanda Pak bercanda mohon maaf jangan dimasukkan nanti Pak Jagawi dimasukkan Agenda aja Pak hahaha lebih pasti ya jadi setelah ini kita akan bersama-sama mengikuti laporan ini akan yang langsung disampaikan oleh ketua panitia pelaksana istana berbati siapa beliau beliau ini luar biasa ya luar biasa ini ketua panitianya luar biasa beliau selain wamen beliau wamen wamen dan ada lagi woman oh iya wamen dan woman iya beliau wamen dan woman cantik berbati-betih berbati kamu kira-kira berbati aduh turutum oh turutum turutum itu untuk biasa dikenakan untuk apa acara sakral pernikahan nah ini Ini adalah hebatnya batik. Setiap motif batik itu peruntukannya itu beda-beda. Beda-beda. Teruntum untuk pernikahan. Ada yang untuk misalkan menggendong bayi. Ada, ada. Khusus juga. Nah tapi yang paling umum, Mbak T, ada buat masak, buat belanja, buat ketemu tetangga. Itu ada motif. Apa? Motif duster. Itu untuk segala suasana ya. Kita akan menggendong Ibu Angela Tanu Sudevia.